Pada video kali ini saya akan membahas tentang keunikan perjuangan manajemen VTube karena usaha tidak akan mengkhianati hasil Langsung saja kita kupas Sebenarnya sih kalau kita mikir secara logis orang sukses dimanapun pasti memulainya dari nol Walaupun dengan keadaan-keadaan demikian namun manajemen VTube tetap terus berusaha Bekerja buat kita semuanya VTubers sampai terlihat hasil yang memuaskan dalam membangun sistem konsep VTube dalam jangka waktu yang panjang Ada apa dengan perjuangan manajemen itu? Justru karena itulah yang membuat mereka berjuang untuk sukses Sementara kita sebagai mitranya memberikan respon kesan balik yaitu memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik Begitu pula dalam menjalankan bisnis ini sebagai VTubers baik itu udah lama gabung atau baru gabung Gak mungkin langsung sukses, makmur dan merdeka tanpa berproses Betul? Nah bayangkan juga resapi pakai hati demikian juga manajemen VTube dalam proses perjuangannya Maka gak ada salahnya kita memberikan waktu kepada manajemen Jika yang ngajak kita sama-sama masih dalam proses perjuangannya Baik itu manajemen ataupun leader Lalu mengapa kita sendiri memaksakan diri untuk sukses tanpa berproses? Betul? Jika proses perjuangan itu ada kerjasama yang baik antara manajemen VTube dengan VTubers Yang artinya sama-sama kelelahan Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Maka di saat itulah solusi-solusi yang tepat buat kita semuanya Betul? Ayo kita berjuang bersama-sama bagi yang mau sukses Nah justru kitalah para VTubers yang harus lebih memahami manajemen Dibandingkan kita lebih memahami dari hasil bisnis VTube kita sendiri Betul? Yang perlu dipahami adalah bukan seperti apa tuntutan kita kepada manajemen Yang menginginkan secepatnya VTube on Namun yang terpenting adalah memberikan dukungan ke manajemen Dalam berusaha mempersiapkan persiapan-persiapan sebelum VTube di on-kan Betul? Jadi kesimpulannya Meskipun orang-orang yang di luar sana mengatakan VTube scam VTube bisnis nggak normal Dan VTube bisnis tipu-tipu Kuncinya adalah diri kita sendiri Karena kita bisa menilainya sendiri melalui proses perjuangan kita di bisnis VTube ini Ayo fokus dan sabar Tetap semangat Salam VTubers Indonesia Sekian pencerahan VTube kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah stay tune Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati